Prestasi membanggakan kembali diraih pelajar Indonesia. 8 siswa Indonesia berhasil menyabat 14 medali dari ajang Olimpiade Sains Bumi Internasional ISO ke-15. Ke-14 medali itu terdiri dari 2 medali emas, 4 perak, dan 8 medali perunggu. Ini peningkatan prestasi luar biasa pelajar Indonesia. Pada ISO tahun lalu, Indonesia hanya meraih 7 medali dengan rincian 3 medali perak dan 4 medali perunggu. ISO adalah ajang kompetisi ilmiah yang semakin populer. Tahun lalu, ajang ini hanya diikuti 185 pelajar dari 40 negara. Tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 304 pelajar dari 40 negara. ISO 2022 diselenggarakan secara daring di Aosta, Italia pada 25-31 Agustus. Acara ini merupakan ajang kompetisi pelajar SMA untuk bidang ilmu kebumian, yang dilombakan mencakup pengetahuan geologi dan geofisika, hidrologi dan oseanografi, atmosfer, dan astronomi. Kegiatan ini dipayumi International Geoscience Education Organization, IGO. IGO adalah organisasi internasional dengan anggota, para pendidik, organisasi, dan institusi pendidikan ilmu kebumian di seluruh dunia. ISO diadakan setiap tahun sejak 2007, kecuali tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Indonesia pernah menjadi tuan rumah ajang ini pada 2010 yang diadakan di Yogyakarta. 8 siswa yang dikirim tahun ini datang dari 8 kota berbeda. Ada yang dari Probolinggo, Palu, Riau, Ponorogo, Bekasi, Pontianak, Surakarta, dan Serpong. ISO 2022 terdiri dari 4 kategori lomba. Ada data mining test di MT dan Earth Learning Students Idea EIC pada kategori lomba perorangan. Lantas, ada National Team Field Investigation NTFI dan Earth Science Project ESP pada kategori lomba bergu. Pemenang medali emas pertama adalah Revanda Gassan Randitio pada kategori data mining test di MT. Medali emas kedua direbut pada kategori lomba Earth Learning Students Idea LC oleh Sharon Ardelin. Pelajar Indonesia, kami bangga padamu. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya!